Selamat pagi warga online, sekarang kita akan melanjutkan tutorial kita membuat desain kaos dengan tema 17 Agustus Dapatkan juga nanti template-templatenya ada banner, juga ada sertifikat, tentunya ini semuanya gratis dengan beberapa catatan ya oke Langsung saja yang mau silahkan komentar di bawah, kita lanjut pada tutorialnya Oke langkah pertama, kita harus siapkan dulu sebuah page, karena disini hanya sebuah contoh saja Kita bisa menggunakan dengan ukuran 4 dengan satuan cm atau mm Setelah itu, kita siapkan dulu bahannya, disini saya sudah siapkan ya, ada logo pektor Dari logo Garuda, dari gudanglogo.com, silahkan boleh di download langsung Selanjutnya juga ada mockup ya, ini saya nanti kita akan bagikan juga mockup dari kaosnya Lalu ada teks juga ya, untuk teks ini sebenarnya mudah saja, kita bisa membuat langsung atau mengambil dari internet Tentunya dengan disadurkan dari sumbernya Kalau sudah, sekarang kita ambil dulu 2 gambar mockup ini sambil menekan sip Teman-teman bisa melihat apa yang saya sip disini ya, yang ditekan Kita copy, lalu kita masukkan ke page yang tadi ya Oke, disini ada mockup belakang dan disini ada mockup depan ya Supaya lebih mudah, kita duplikat saja sambil menekan sip dan kontrol Lalu kita tarik ke sebelah kanan dan klik kanan Setelah itu, silahkan di tracing ya, quick trace, kita ambil yang high quality ya Kita lihat disini akan ada perubahan dari gambar bitmap menjadi pektor Pada dasarnya kita akan merubah bentuk menjadi pektor agar nanti si gambarnya bisa diubah ya seperti ini Ini kita bisa setting ambil dari detail yang paling mudah atau detail-detail yang paling digabungnya nanti ya Nah disini kita bisa ngambil low clip art atau mungkin juga high ya Karena nanti ketika kita menggabungnya harus benar-benar mudah sekali Kita ambil dulu clip art disini Kita oke-kan Kita drag Setelah itu kita ungroup all ya Setelah di ungroup all, ini menjadi berpisah seperti ini Setelah itu silahkan digabung dulu menggunakan well ya Oke, tunggu beberapa saat hingga bentuknya menjadi satu kesatuan Oke, kalau sudah ini sudah menjadi sebuah pektor ya Jadi kita bebas merubah, kita bisa break dulu Kita buang, ini yang kecil-kecilnya Setelah itu kita gabungkan disini Ini bisa lihat teman-teman Ini berada di bawah, kita naikkan dulu ke atas dengan order to prone ya Setelah itu kita ubah dulu disini warnanya warna merah Merahnya jangan terlalu menyala Kita turunkan dulu ke bawah kira-kira seperti ini Dan yang depan ini kita ubah modenya menggunakan transparent tool Bisa dilihat di sebelah kiri Lalu kita pilih multiply ya oke Sudah bisa dilihat disini ada teksturnya sudah kelihatan Kita bisa mengatur untuk multiply-nya disini Ada transparansinya ya Semakin kecil transparansi atau semakin tipis multiply-nya Maka teksturnya akan sangat kelihatan ya Oke, seperti itu Ini kita sudah punya mockupnya ini luar biasa Sudah beres Sekarang tinggal kita buat yang kedua Seperti yang tadi Kita ambil trace bitmap outline dan lalu clipart ya Sekalian saja Pada mode clipart Tunggu dulu beberapa saat Ini juga bisa di setting ya, bisa dilihat disini Untuk kelembutannya, detailnya misalkan Kita ingin lebih detail, tinggal di drag saja Atau mungkin kita ingin lebih Seperti ini lebih mudah untuk detailnya Jadi modenya sekarang tidak usah kita digabung lagi Tinggal kita ganti saja warnanya Lalu yang baju yang asalnya Kita tarik order lalu to front page Setelah itu kita gunakan transparent tool Pilih multiply Dan kita atur disini ada unipom Unipom transparency ya Kita atur semakin sedikit Maka teksturnya semakin jelas Oke Ya, seperti ini Depan belakang Kita sudah siap Ternyata mudah sekali ya Selanjutnya kita akan membuat Sebuah garis ya Kita bisa menggunakan Badger tool Kita buat saja Tidak apa-apa Dibuat seperti siku-siku ya Seperti ini Setelah itu gunakan ada Shape tool ya Kita klik setiap node-nya Setelah itu disini ada Convert to curve Kita klik dulu Lalu ada bisa smooth node Atau bisa symmetrical ya Ini juga sama Kita ambil lurus saja Sekarang tinggal kita rapihkan Bagaimana dari lekukan Warnanya ya Nanti karena ini kita akan menggunakan Sejenis teknik menggunakan smart fill ya Oke Sudah bisa kita lihat disini Sudah memotong Jadi garis ini harus memotong ya Setelah itu Kita gunakan smart fill Kita klik Lalu pilih Dan pilih warna putih Oke Kalau sudah Kita bisa hilangkan outline-nya Dengan menekan klik kanan Selanjutnya Kita pilih warna putih Dan kita hilangkan dari garis yang sudah kita buat tadi ya Oke Tekan R Nah setelah itu Yang tekstur kita naikkan ke atas Dengan order Lalu to front page Oke Kita sudah punya Yang ini merah putih ya Sesuai bendera Indonesia Dan selanjutnya Tinggal kita dimasukkan dari logo-logonya Kita tarik saja Ini semuanya Kita masukkan ke desain kaos Oke Maaf Masukkan di tengah Seperti ini Singgal dipresisikan saja Sebenarnya untuk logo Ya mudah saja Jadi teman-teman tinggal menggunakan text tool Tidak usah menggunakan yang lainnya Berhubung Kita juga memperhemat waktu dan kuota Jadi admin tidak menjelaskan lebih rinci tentang text tool Karena nanti juga akan diberikan bahan-bahannya Supaya teman-teman tinggal pakai saja Seperti itu Ini untuk bagian depan Ini untuk bagian belakang Setelah itu Silahkan kita ubah Yang ini warna putih Dan yang ini Warna merah Ini juga sama Warna putih Hanya disini Kita lihat Desainnya numpang ya Jadi yang multiply Yang ini Kita naikkan lagi ke atas Dengan order Lalu To front page Oke Sudah bisa dilihat Sekarang Tulisannya sudah bertekstur Seperti desain kaosnya Ini juga sama Kita to front page Oke Ini kita buang Selanjutnya kita masukkan logo Garuda Dari gudanglogo.com Silahkan teman-teman bisa di download saja Karena admin Tidak berhak mungkin untuk Mendistribusikan Jadi teman-teman bisa di download langsung saja Kita pastikan Disini Setelah itu Kita perkecil dulu Oke Kita simpan Di dada sebelah kanan Kalau di layar Oke Karena disini Factor Teman-teman harus bisa di Perhatikan juga Ketika merubah Warna kita Tidak bisa dirubah Secara Keseluruhan Caranya Teman-teman Bisa kita Di drag dulu Dibuat dulu Diklik kanan Disini Kita Ubah menjadi Ungroup all Atau Ungroup object juga Bisa Bisa dilihat Disini ada warna putih Kita tarik dulu Warna putihnya Supaya tidak terganggu juga Yang Background belakangnya Kita lock saja Klik kanan Lalu lock object Oke Kita seleksi Semuanya Sebentar Yang bintangnya Kita ambil saja Oke Seperti ini Kira-kira Sekarang kita Select semuanya Lalu masukkan Warna merah Dan memang Masih ada Garis-garis Emas ya Kita hilangkan Caranya di klik kanan saja Disini Di tanda X Sudah hilang Garis-garis emasnya Dan kita tinggal Mengembalikan Dari Tamengnya Oke Seperti ini Kira-kira Setelah itu Tinggal Gambar Yang Bintangnya Oke Seperti ini Oke Kita Lihat Dari Kejauhan Lumayan Agak Rapih juga Teman-teman Tinggal Kita simpan Saja Di sebelah Kanan Iya Seperti ini Tetapi Disini Masih terlihat Dari vektornya Supaya lebih realistis Kita klik kanan dulu Yang tadi Kita buka Dan sekarang Klik kanan Lalu Order to Front Oke Kita cek Sudah Disini sudah Bertekstur kembali Jadi terlihat Lebih realistis Oke Itu dulu Cara Membuat Desain Kaos 17 Agustus Ke 2020 Yang ke 75 Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Disubscribe Silahkan Yang butuh Filenya Amin bisa Bagikan Absen Saja Di komentar Salam Rumah Tutorial